Assalamualaikum pilot drone Indonesia sebelum saya lanjut ke cara pasang GPS di drone racing saya akan menjelaskan secara singkat apa sih kegunaan GPS di drone racing untuk saya sebagai pilot pemula penting banget nih pasang GPS karena saya sering banget disorientasi apalagi kalau main di tempat yang baru selain itu saya bisa tahu sejauh mana jarak terbang drone nah salah satu kelebihan ini cocok banget nih bagi para pilot yang suka terbang jarak jauh dan juga buat teman-teman yang suka ngetes seberapa cepat drone nya cocok banget nih dipasang GPS ini daripada harus beli tracker yang harganya bisa sampai jutaan rupiah tapi GPS ini tidak mengubah drone racing teman-teman seperti DJI Mepic yang bisa RTH dan landing otomatis ya oke mari kita mulai GPS ini dikirim dari Banggood dengan harga 150 ribuan link pembelian dan kode kupon ada di kolom deskripsi ya untuk cara pasangnya sendiri cukup simpel teman-teman hanya butuh watt berapapun yang tidak terpakai DFC nya kebetulan saya disini menembok hanya menggunakan watt 6 nah untuk wiring diagramnya untuk kabel merah atau untuk kabel power disolder ke tab 5V jadi DFC ya nah untuk kabel hijau atau kabel RX disolder ke pad TX RX ke TX oke nah untuk yang putih atau kabel TX disolder ke kabel sorry maksudnya disolder ke pad RX DFC TX ke RX nah untuk yang hitam atau ground disolder ke ground DFC nah sekarang saya lanjut ke cara setting GPS di beta flight nya masuk ke tab ports untuk setting ward nya lalu pilih ward yang tadi di solder ya yang tadi disolder untuk GPS nya disini kebetulan saya menggunakan ward 6 tinggal aktifin GPS nya lalu klik save and reboot nah sekarang masuk ke tab konfigurasi lalu aktifin GPS nya disini aktifin untuk protokolnya sendiri menggunakan protokol NMEA ya lalu disini diaktifin juga keduanya untuk ground assistant type dipilih auto detik aja ya biar gak ribet lalu klik save and reboot oke yang terakhir masuk ke settingan OSD nah disini tinggal pilih apa saja yang mau ditampilkan di layar FVP atau goggles ya disini saya hanya menampilkan untuk GPS status untuk berapa banyak GPS yang didapat lalu home direction ya jadi arah arah pulang jadi arah take off dan home distance jadi arah terbang drone ke arah mana oke lalu klik save untuk mendapatkan sinyal GPS waktu pertama kali dinyalain harus nunggu beberapa menit dulu ya sampai lampu indikatornya bergedip dan untuk penempatannya jangan sampai terhalang benda atau teman-teman bisa meniru penempatan seperti yang saya pakai biar mendapatkan sinyal yang lebih bagus ya kebetulan saya memasangnya di arm sebelah kanan di belakang nah arm belakang disini biar sorry terbalik nah seperti ini tinggal di bungkus surasi ban aja ya oke semoga video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih sudah nonton video ini dan wassalamualaikum made frame sub indo by broth3rmax Terima kasih.